Bapak, Ibu, peserta Zoom al-Hasani yang kami muliakan. Selanjutnya, kita meneruskan dengan acara inti kita, yaitu urayan ayat Al-Quran dengan gramatikal metode al-Hasani. Sebelumnya, saya akan bacakan pantun. Makan roti janganlah berlari, kalau jatuh rugi sendiri. Mari kita lanjutkan acara inti bersama Ustadz Rizal Al-Hasani. Untuk itu, mari kita persilahkan Ustadz Rizal Al-Hasani untuk menguraikan atau meneruskan acara inti ini yang akan didampingkan nanti oleh Ibu Hajah Asnah. Untuk itu, kita siapa Ustadz? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, sehat semua. Alhamdulillah sehat semua. Dan kita semua yang ada di Zuma Al-Hasani, insyaAllah sehat semua. Ibu Hajah Asnah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Menurmalis. Siap Ibu. Menampingkan pada pagi hari ini dengan membahas surat Ali Imran ayat 190. Untuk itu, kita terus minta kepada Ustadz untuk membuka acara ini. Silahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala asrafil amyai wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'l. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitanurrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqat yasannar Qur'an al-Zikri wa halmin mubakir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairukum man ta'ala man qur'an wa'alama. Sadakallahul azim. Sadakallahul azim. Sadakallahul nabiul karim. Wa nahnu ala zalika minasyaitin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alam. Pertama-tama, marilah selalu kita bersyukur kepada Allah SWT. Sang pencipta kita, sang khali kita, dan telah banyak memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semuanya. sehingga kita pagi ini dapat kembali hadir bersama-sama untuk membahas Al-Quran. Allah berikan kita nimat Islam, agama yang Allah riddai. Inna dina inda Allahi Islam. Bahwa sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Alhamdulillah, kita bersyukur. Kita Allah berikan satu banding lima. Lima orang, hanya satu yang Allah berikan. Dan itu adalah kita. Lalu Allah berikan kita nimat iman. Dengan nimat iman ini, kita mudah melaksanakan perintah Allah. Mudah bagi kita untuk patuh kepada Allah. Disuruh kita melaksanakan sholat, kita kerjakan sholat. Kita disuruh oleh Allah berpuasa, kita lakukan puasa. Allah melarang kita untuk berjudi, kita dengan mudah meninggalkan. Allah melarang kita untuk berbuat maksyiat, kita mudah meninggalkan. Itu faktor iman yang ada pada diri kita. Kemudian Allah berikan kita nimat. Sihat badan. Bapak mahalnya sihat badan. Bapak-bapak bayangkan kalau kita kena pasang ring, ratusan juta satu ring. Jadi mahal itu baru satu. Belum lagi mata, belum lagi telinga. Allah berikan semua kesehatan badan kita. Sehingga kita bisa beraktivitas dengan normal. Sehingga nimat yang Allah berikan ke tubuh kita ini, kita gunakan semuanya untuk menikahkan diri kita kepadanya. Kita tidak mau melakukan hal-hal yang dilarap. Kemudian Allah berikan kita nimat panjang umur. Dan nimat panjang umur ini seolah Allah berkata pada kita, wahai bulan, habaku, perbanyak amal. Perbanyak bekalmu dalam adabku nanti. Karena bagaimanapun, lambat, cepat, kita akan kembali kepada Allah. Apa modal yang paling bekal, yang paling baik, kembali kepada Allah adalah takwa dan amal sholib. Jadi, kita guna semua kehidupan kita dan amal sholib. Kemudian pagi hari ini, Allah berikan kita nimat. Mencintakan. Bapak-bapak, ibu, ibu, kalau tidak kena cinta Quran, Bapak, ibu, ibu, itu kenapa? Rasa cinta Quran. Walaupun siang mau mongsi A, mau si B, yang kita lihat adalah Al-Quran. Jadi kita bersyukur, kita Allah berikan anugerah. Selawat beri salam, tidak lupa disampaikan pada idola kita, panutan kita, pesuatu hasanah kita, role model kita, Nabi Besar, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Dan siapapun orang yang akan mengikut kepadanya mati, sampai dia di akhir mati. Kita berharap, nanti dia merisap, berjumpa dengan beliau. Beliau begitu mencintai kita, walaupun belum pernah ketemu, beliau sangat mencintai kita. Pada saat menjelang detik-detik beliau meninggal, apa yang beliau sebut? Umati. 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 Sampai tiga kali. Umatku, ya Jibril. Umatku. 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 Kita yang dipikirkannya. Dan saat beliau baru dibangkitkan dari kubur beliau, apa yang beliau bertanyakan? Hari apa? Jibril mengatakan hari ini hari berbangkit. Apa yang beliau bertanya? yang berkata hari berbangkit, umat kemana Jibril? Umat itu saja. Kita yang dipikirkannya. Wajar kita. Senang mencintai beliau. Itulah masa depan kita yang sangat panjang. Beliau sangat-sangat khawatirnya. Itu, kemudian kita bisa bertemu beliau. Dan nanti kita berharap bersama-sama beliau kita memasuki surga. Dan di surga juga kita minta kepada Allah kita bertetangga dengan beliau. Apa modal kita? Kita tidak banyak-banyak, Bapak-Ibu semuanya. Kita tidak mungkin paham Al-Quran semuanya. Karena mungkin waktu kita tidak cukup. Karena baru kemarin kita baru melalui Al-Quran. Kita tidak cukup memahami Al-Quran. Kemampuan kita mungkin terbatas. Tapi rasa cinta kita kepada Al-Quran tidak kita batas. Siapapun Bapak-Bapak, Ibu, bisa lebih rasa cinta Al-Quran daripada saya sendiri. Jadi rasa cinta kepada Al-Quran itu yang membawa kita nanti bertetangga dengan Rasulullah. Dan doa kita dihidupkan oleh Allah. Dan kita jaga. Terus rasa cinta kepada Al-Quran itu kita jaga. Karena cinta Al-Quran itu sekarang sudah langka, Bapak-Ibu. Janganlah mencintai Al-Quran. Membaca Al-Quran saja sudah langka. Orang yang mau menterdabui Al-Quran saja, sekarang tingkatannya sudah langka. Apalagi Bapak-Bapak, Ibu, yang mau berjam-jam membahasakan. Tidak ada lagi. Sangat-sangat langka. Sangat langka. Saya sudah beberapa kali katakan, membicarakan Al-Quran saja dengan seseorang, kadang-kadang tidak maaf. Kadang-kadang kita dilarang bicara Al-Quran di setempat. Jadi orang yang mau bicara Al-Quran, sangat anak-anak. Mudah-mudahan dengan kelangkaan ini, pintu sorga memanggil kita dari setiap pintu sorga. Alhamdulillah. Baik, pagi ini kita akan membahas surat Ali Imran, ayat 119. Silahkan dibuka semuanya, Bapak-Ibu semuanya, Ali Imran 140. Nah, pagi ini saya didamping oleh Bu Ahadja Asna, yang pagi ini menterik sekali. Semangat sekali. Semua selamat. Assalamualaikum, Bu Asna. Haji Asna. Waalaikumsalam, Bu. Alhamdulillah. Ibu di mana, Bu, di sini? Saya di Tanjung Karang, Bandar Lampung, Bu. Oh, Bandar Lampung. Jauh, ya? Jangan nyebrang sebentar, kok, Bu, ya? Oh, ya. Dekat, ya? Dekat. Kegiatan Ibu, sehari-hari apa sekarang? Sekarang ini sudah di rumah saja, karena Al-Hasani ini membuat saya di rumah saja. Oh, gitu ya? Dulu banyak kehiatan, Bu, ya? Apa kegiatan dulu? Dulu itu jadi pemandu tur. Oh? Udah itu. Tur di apa? Tur di Lampung, ya? Turnya tur di Lampung. Sekeliling Jawa, cuma keliling luar Nukri saja yang belum, Bu, ya? Oh, gitu. Sampai kayak Jayapura, ya? Sampai ke Aceh, sampai ke Lombok. Berarti bahasa Inggris, dong? Enggak juga. Bahasa Indonesia saja, ya? Iya. Kalau bertanya dari orang luar negeri, pengen jajaran ke mana? Kenispe itu, ya? Ada gaya-nya, Bunda. Ini, Bu, ya. Oh, Bu Ajiasna cuma punya traveling-nya, ya? Iya. Alhamdulillah. Oke, sekarang di rumah saja. Di rumah saja, Bu, ya? Thank you. Why? Kenapa itu? Ya, karena saya cinta Al-Hasani, Bu, ya? Alhamdulillah. Cinta Al-Hasani, artinya cinta Quran, ya? Luar biasa. Insya Allah. Jadi, Ibu, masuk Al-Hasani kapan? Masuk Al-Hasani itu sebenarnya pertengahan bulan Desember, tapi karena masih banyak kegiatan, aktif-aktifnya di bulan Januari setelah offline 4, Bu, ya? Oh. Jadi itu pertama mali masuk, ya? Januari, ya? Iya. Alhamdulillah. Sejahtu nggak mau kali keluar dari Al-Hasani, ya? Insya Allah, Bu, ya. Nggak lagi, Bu, ya. Alhamdulillah. Muk mati, Bu, ya. Alhamdulillah. Sekarang sebelum di Al-Hasani, ada pernah belajar gramatikal juga dulu? Belum pernah, Bu, ya. Diajak kakak saya ini, Bu, Hiliana ini di berbagai macam majelis, saya tidak pernah mau, Bu, ya. Oh, jadi Hiliana itu kakaknya Bu Asna, ya? Kakak kandung saya di atas saya, Bu, ya. Saya yang buntuk perempuan, Bu, ya. Alhamdulillah. Nah, sebelum baca dulu, sebelum belajar, baca kurang seperti apa perbedaan setelah belajar gramatikal ini? Apa yang terasa? Kalau sekarang ini penasaran ingin tahu artinya, Bu, ya. Karena teman-teman yang lain melihat ini ayat saja surat tahu artinya kamu saja cepat kapalnya. Jadi saya juga penasaran, Bu, ya. Tapi belum, Bu, ya. Nanti minta timnya sama Bu Khodijah, ya. Jatuh gimana. Mas perjalan, ya. Baik, ya sudah siap, ya, Bu Asna, ya. Baik, kita karena sudah siap, Bapak-Bapak, Bapak, Ibu semuanya buka Alimbran 150-90. Kita berikan kesempatan ke Bu Asna dan kita menyimak semuanya. Silahkan Bu Asna waktu di tempat kami. Terima kasih, Bu, ya. Terima kasih, Bu Normalis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mushalin wa'ala alihi wa sahbihi ajmain amma'ba'du. Robbisrohli sodri wa yasirli amri wa hluruhdatan milisani yafkohu kowli. Robbizidni ilma wa zukni fahma. Segala puji hanya untuk Allah. Al-Rohman al-Rahim yang telah mencurahkan begitu banyak nikmat. Melapangkan waktu sehingga kita pada pagi yang cerah ini bisa berkumpul dan berjumpa di majlis yang mulia ini. Salawat serta salam kita sanjung agungkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang telah membawa umat manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang-benderang. Yaitu Al-Quran. Sebagai petunjuk yang lurus, jalan yang diridui Allah. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dari beliau atas izin Allah. Dan semoga kita keluarga Al-Hasani dapat dikumpulkan di janahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan banyak terima kasih kepada Buya Haji Rizal Ahasani sebagai penyusun, pembina, pengajar gramatikal Ahasani bersama keluarga. Semoga Buya dan keluarga selalu sehat, panjang umur, dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kepada Bapak Ibu, Ustazah, pembimbing gramatikal Al-Quran, metode Al-Hasani, dan pembimbing tahsin yang tidak saya sebutkan satu persatu, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya. Bapak Ibu, Ustazah, Bapak Budi, Bapak Joko, PPP, yang dengan sabar mendimbing saya, dan Ibu Rita Halinda, yang telah membantu saya membuatkan PPT, yang akan saya tayangkan nanti. Juga buat kakak saya, Ibu Hilyana, yang telah mengajak saya bergabung di Ahasani. Juga teman saya, Bu Iin, yang selalu saya ganggu waktunya. Semoga semua apa yang sudah Bapak Ibu lakukan, dicatat sebagai amal jariah, yang akan mengalir sampai di yaumil akhir nanti. Amin. Selanjutnya izinkan saya mencoba menguraikan surat Ali Imran Ayat 190 secara gramatika dengan metode Ahasani Akan saya bacakan ayatnya sebagai berikut Bismillahirrahmanirrahim 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 Surat Ali Imran ayat 190 ini akan saya penggal menjadi 13 penggalan Bismillahirrahmanirrahim Penggalan pertama Inna Penggalan kedua Fi Penggalan ketiga Kolkis Samawati Penggalan keempat Wa Penggalan kelima Al-Arabi Penggalan keenam Wa Penggalan ketujuh Ikhtilafi Laili Penggalan kedelapan Wa Penggalan kesembilan Anahari Penggalan kesepuluh La Penggalan kesebelas Ayatin Penggalan kedua belas Li Penggalan ketiga belas Ulil Al-Babi Selanjutnya akan saya bacakan urayannya Urayan ayatnya sebagai berikut Penggalan Penggalan pertama Inna Merupakan huruf bermakna yang artinya sesungguhnya Penggalan kedua Fi Merupakan huruf jer Yang artinya di dalam Penggalan ketiga Kholkis Samawati Merupakan kata benda majmuk Dengan ciri harokat huruf terakhir kasroh Yang terdiri dua KBKK Kholkis Kholki Dan asamawati Kholki Dengan akar kata Seperti Kholkis Bata kata kerja Kho Allah Bata benda Wah'elun Kholki Mengjadi kolkin Karena ada huruf jer Didepannya yaitu fi Karena ada aliplam, maka tanwin hilang satu sehingga menjadi kholki. Ada di Mahamud Yunus halaman 120 yang artinya penciptaan. Sedangkan asamawati dengan akar kata samawah menjadi sama. Pola kata kerja, pola kata benda, ada di Kamus Mahamud Yunus halaman 180 yang artinya langit. Penggalan keempat, merupakan huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan kelima, al-ardi, merupakan KBKK dengan ciri ada aliplam, akar kata al-rodo, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Ada di Kamus Mahamud, ada di Kamus Munawir halaman 18 dengan arti bumi. Halaman penggalan ke-6, wa, merupakan huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan ke-7, ikhtilafil layli, merupakan kata benda majmuk dengan ciri harokat huruf terakhir kasroh yang terdiri dua KBKK, yaitu ikhtilafi dan al-layli. Ikhtilafi dengan arti karkata kholafal, pola kata kerja fa'lala, pola kata benda ikhtialun. Iftialun, ada di Kamus Mahamud Yunus halaman 120 dengan arti pergantian atau perselisihan. Sedangkan al-layli, akar kata labala, bukan labala, maaf, layala, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Ada di Kamus Munawir halaman 1302 yang artinya malam. Iktilafil layli, artinya pergantian malam. Penggalan ke-8, wa, merupakan huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan ke-9, an-nahari, merupakan kata benda, kata kerja, ciri kata benda di awali huruf aliplam. Akar kata, naharo, pola kata kerja, fa'alang, pola kata benda, fa'alun. Ada di Kamus Mahamud Yunus halaman 470 dan 471 yang artinya siang. Penggalan ke-10, la, merupakan huruf bermakna yang artinya sungguh. Penggalan ke-11, ayatin, merupakan KBKK jamak, dengan ciri kata benda yang di belakangnya ada kasroh ta'in. Akar kata, awaya, pola kata kerja, af'ala, pola kata benda, fa'alatun. Ada di Kamus Mahamud Yunus halaman 53 yang artinya tanda-tanda. Penggalan ke-12, li, merupakan huruf jer, yang artinya bagi. Penggalan ke-13, ulil al-babi, merupakan kata benda majmuk, dengan ciri harokat huruf terakhir kasroh, yang terdiri dari dua kata, uli dan al-babi. Ulu, merupakan kata benda murni. Aslinya, ulu, berubah menjadi uli. Akar kata, ala, wakar kata awala, menjadi ala. Pola kata benda, u'lun. Ada di Kamus Munawir halaman 49 yang artinya empunya. Al-babi, merupakan kata benda, dengan akar kata labba. Pola kata kerja, fa'ala. Pola kata benda, af'alun. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 388 yang artinya orang-orang yang berakal. Jadi, arti keseluruhan Qur'an Ali Imran ayat 190 adalah Sungguh di dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, sungguh tanda-tanda bagi orang-orang yang mempunyai akal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lanca Bu Haji Asna. Alhamdulillah, Bu. Gimana rasanya? Saya ada pantun sedikit, dua baik. Silahkan pantun. Itu padril ya? Akan. Boleh, Bu. Silahkan, silahkan. Silahkan, Bu. Iya, makasih, Bu. Mencuci ikan pakai buah blimbing, cuci-nya di akhir pekan. Buat Buya dan guru pembimbing, terima kasih saya ucapkan. Bentar. Lihat dangdut di akhir pekan, lihatnya sambil makan beng-beng. Buat Bapak Dr. Hadril dan kawan-kawan, jangan banyak bertanya, karena saya masih bling. Jangan dong. Kenapa masih bling? Jangan bling. Ada buah. Ada buah, ada buah. Jangan ragu, ada buah. Oke, baik, bagus ya. Itu kan cuma merendah saja Pak Dio. Bapak-Ibu semuanya juga tadi yang dibawakan oleh Ibu Hajiasnah, Hayat Kalimran, As-Sahatikmatullah. Saya hanya menambahkan sedikit saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalki samawati wal'ark. Inna sesungguhnya. Fi khalki. Pada kejadian as-samawati wal'ark. Kejadian langit dan bumi. Jadi penciptaan langit dan bumi itu banyak teori. Ada teori Big Bang. Ada teori macam-macam lah. Bahwa kejadian langit dan bumi itu suatu perubatan besar sekali. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi. Itu tadi ya. Itu ilmu astronomi. Ilmu apa? Nah, ilmu astronomi, ilmu Big Bang ini kan hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang terakar. Jadi kejadian langit dan bumi. Kemudian, waktilah vilai liwana. Perkutaran. Pergantian siang dan malam. Apa ilmu yang ada di sini? Kalau misalnya kita punya ilmu apa saja ada di sini? Bapak, misalnya biologi. Makhluk apa saja yang ada di malam hari? Makhluk apa saja yang hidup di siang hari? Kemudian, hewan-hewan tubuh-tubuhan apa yang hidup di siang hari? Kemudian banyak sekali. Kalau terjadi malam selalu, malam terusnya gimana? Siang selalu gimana? Jadi, itu perlu dengan penelitian-penelitian. Nah, penelitian-penelitian ini harus ada orang-orang yang cerdas. Orang-orang yang berakal. Jadi, agama Islam itu adalah agama orang yang berakal. Saya pernah menambah satu tutorial. Kalau seandainya di satu negeri malam terus, maka akan jadi pendingin. Akan ada di arah kutub utara, di arah selatan. Sudah kutub penuh dengan es. Karena kan beku, dingin. Nah, kalau siang terus semuanya ada juga negeri yang cuma tiga jam malam. Siang selalu. Kalau bapak-ibu aja bayangkan. Ada ibu yang pergi ke satu tempat yang jauh, jeslak. Nah, dikira kalau kita siang terus, jeslak. Bagaimana membedakan? Kalau kita di Indonesia, alhamdulillah syukur kita ya. Malam dan siangnya teratur. Malam 12 jam, siang 12 jam. Jadi, kita enak. Jadi, di tubuh kita itu pada saat kita jam 9, jam 10, udah mulai ngantuk. Nah, abis itu bangun tidur, pulas tidur, takutnya jam 14. Itu, siklus itu apa? Bagus sekali. Nah, coba kalau malamnya gelap terus, atau siang terus. Bagaimana kita? Saya nggak bayangin kalau siang terus ya. Ada daerah semacam di daerah Rusia ke atas gitu. Itu siangnya, malamnya 2 jam. Begitu tidur, baru belok kiri, belok kanan, udah bangun lagi. Siang lagi. Nah, bagaimana membedakan antara jam kerja dan kerja-kerja? Karena orang itu hanya melihat waktu shalat, waktu ke Mekah saja. Azan dan Mekah ada shalat. Jadi, begitu seterusnya. Jadi, tidak terjadi siang malam. Nah, mungkin hanya orang-orang berpikirlah bisa meneliti apa yang terjadi pada saat negeri ya siang terus. Bagaimana kalau satu negeri malam terus? Nah, itu yang mungkin ilmuwan Islam perlukan datang ke sana. Kenapa? Ayat ini, La ayatin sungguh. La sungguh ayatin, tanda-tanda kebesaran. Jadi, ayat itu adalah sebuah tanda kebesaran Allah. Al-Quran adalah ayat-ayat. Itu adalah tanda kebesaran Allah. Apa bunyi? Inna allaha wa furura. Kebesaran Allah. Mu'idab dil mutakin. Itu kebesaran Allah. Surga. Jadi, tanda-tanda kebesaran. Semua ayat itu adalah tanda kebesaran Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, yang maha pengasih dan nama penyayang. Itulah tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi, semua ayat itulah tanda-tanda kebesaran Allah. Siapa yang bisa merasakan tanda-tanda itu adalah ulil albab. Orang yang berakal. Semoga kita semua di sini termasuk orang-orang yang berakal. Sehingga, ayat berikutnya lagi itu tambah lagi. Saya yakin kita bahwa Allah betul-betul sang pencipta kita. Kita nggak ragu lagi. Tidak ada sama sekali keraguan dari kita bahwa kita adalah makhluk Allah. ciptaan Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan pada saat kita kembali, maka semua yang dipertanggungjawabkan. Apapun tindak kandung kita. Apapun tinggal laku kita. Apapun yang kita ucapkan, kita kembali kepada Allah nanti. Itulah orang-orang yang berpikir. Ini maksudnya Bapak-Ibu semuanya. Yang dapat saya simpulkan. Selain kurang, saya akan ditambahkan oleh Pak Saat Murdi sebagai pelengkap nanti. Dan kepada Bu Haji Asnah, selamat Bu Haji Asnah mengutas ya. Tetap istirahat, Bu ya. Ya, Bu ya. Sekarang sehari-hari sudah baca kurang saja, Bu ya. Iya, Bu ya. Insya Allah, Bu ya. Ya, semoga rasa cinta kurang kita tetap-tetap biara. Itu saya lihat Bu Hilyana itu sangat bersiri-siri wajahnya. Sanang sama adik. Baik, saya kembalikan ke Ibu Normalisulus sebagai moderator dan untuk membantu acara-acara dunia. Terima kasih, Bu ya. Terima kasih, Bu Asnah. Muntas. Iya, sama-sama. Sama-sama. Demikian tadi urayan Al-Quran secara gramatikal metode Al-Hasani yang telah kita dengar bersama. Acara selanjutnya adalah...